Rumah keluarga Gobel di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo, menjadi sasaran pencurian. Uang tunai senilai 845 juta rupiah dilaporkan hilang di gondol pencuri dalam aksi yang dilakukan secara bertahap pada bulan Juni dan Juli 2024. Kapolres Bonebolango, AKBP Muhammad Ali, mengungkapkan rincian kasus ini secara eksklusif kepada Tribun Gorontalo.com pada Jumat, 23 Agustus 2024, sore. Laporan kehilangan uang tersebut diterima pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI ke-79. Setelah menerima laporan, kami segera melakukan penyelidikan yang akhirnya mengarah kepada empat tersangka, dua di antaranya masih di bawah umur, sementara dua lainnya merupakan orang dewasa, ungkap AKBP Ali. Keempat tersangka yang kini telah diamankan oleh Polres Bonebolango adalah Iqbal Ramadan Panigoro, 23, Agung Pratama Iman, 26, serta dua remaja berinisial WG, 16, dan MK, 16. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa WG dan MK, meskipun masih muda, ternyata menjadi otak dari aksi pencurian tersebut. Sementara itu, Iqbal dan Agung yang merupakan petugas keamanan di rumah keluarga Gobel, diduga membantu dalam pelaksanaan aksi tersebut. Hasil sementara menunjukkan bahwa WG dan MK, meski masih di bawah umur, merupakan dalang pencurian ini. Mereka mengetahui keberadaan uang tersebut, sementara Iqbal dan Agung berperan dalam membantu proses pencurian, jelas AKBP Ali. Menariknya, WG dan MK ternyata bukan sekadar pelaku biasa. Keduanya diketahui bekerja sebagai spesial terapis di rumah keluarga Gobel. Uang tunai yang dicuri itu disimpan di sebuah kamar di rumah tersebut. Informasinya, tersusun rapi dalam kotak sepatu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.